Oke, selamat datang semua para peserta seminar Parenting 2022 ya. Jadi kita di akhir bulan Januari ini kita pertemuan dan kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih buat teman-teman yang ingin belajar dan mempunyai suatu kerinduan ya untuk menjadi parents yang lebih baik lagi bagi anak-anak kita. Kita semua berharap anak-anak kita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan dan bagaimana caranya, apa sebenarnya prinsip-prinsip yang harus kita terapkan di dalam keluarga kita. Kita akan bahas itu hari ini. Nanti kita akan bagi dua sesi, jadi seperti yang saya bagikan di dalam rundown ada dua sesi ya, jadi kita akan selesai sampai jam 12-an. Nah, di sesi pertama nanti akan dimulai 40 menit, kemudian ada sesi tanya-jawab untuk sesi pertama. Jadi Bapak-Ibu kalau misalnya di sesi pertama itu ada yang mau bertanya, boleh langsung menyiapkan pertanyaannya. Kalau misalnya saya sih berharap semua supaya waktunya cepat, langsung aja tinggal nyalain kamera, terus langsung tanya gitu ya, nyalain kamera, nyalain mic, langsung boleh bertanya. Dan langsung akan dijawab. Dan waktunya 15 menit aja untuk tanya-jawab, kemudian kita masuk break sebentar, kalau ada yang mau ke toilet dan sebagainya. Kemudian kita masuk lagi sesi dua, dan ada tanya-jawab lagi. Dan setelah itu selesai. Jadi kita akan mulai langsung sesi pertama dibuka oleh Pak Guiva. Ya, teman-teman, supaya kita bisa rapi ya, maka saya siarkan ini powerpoint-nya. Nah, jadi hari ini, ini adalah satu pergumulan kita, dan semoga di tahun yang baru ini, teman-teman, kita boleh punya prinsip-prinsip yang bisa kita coba hidupi ya, hayati, dan akhirnya menjadi berkat bagi kita, suami istri juga anak-anak. Nah, ini temanya Stronger Family, adalah sebenarnya chapter kedua dari perjalanan saya dan Liana, karena sebelumnya di chapter satu, kami telah menghadirkan Stronger Marriage. Nah, Stronger Marriage itu sendiri sudah sampai hari ini ada 20 angkatan, ada 100 alumni lebih, Pak Sutri di 28 kota dan kabupaten di Indonesia. Dan tagline daripada tema kita, Stronger Family, itu bagaimana? Yaitu, prinsip-prinsip menjadi papa mama yang berhasil. Dan kami menyatakan diri di sini sebagai passionate married mentors, dan sudah banyak sekali Pak Sutri yang kami mentor. Kenapa sih harus di mentor? Karena perjalanan pernikahan seringkali unknown. Unknown itu artinya susah dikenali, ini ujungnya mau kemana? Nah, kami sudah 21 tahun menikah, kami punya tiga anak, dan kami sampai hari ini juga masih di mentor. Jadi kami sebagai mentor, berani mementor Pak Sutri, kami pun di mentor. Sehingga kami tahu kami tidak sempurna, tapi kami tetap ada satu itikat baik untuk belajar, dan terus ingin mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan di tengah seluruh kelemahan kami sebagai suami istri, juga sebagai orang tua. Nah, hari ini kita akan full sampai jam 12 tepat ya. Dan memang ini kita coba bagi dua sesi. Artinya 40 menit pertama, cerama, lalu saya berikan waktu untuk tanya-jawab, lalu ada break sebentar, lalu kita lanjut lagi, lalu ada tanya-jawab lagi, lalu selesai. Oke. Nah, saya langsung saja ingin berinteraksi dulu dengan teman-teman ya. Boleh di-chat, boleh juga jawab langsung. Apa dalam benak teman-teman jika lo dikatakan berhasil? Jadi, jadi papa mama yang berhasil itu gimana? Kalau ada istrinya boleh diajak ngobrol. Jadi, berhasil itu apa sih? Apa sih dalam pikiran bapak ibu? Coba, ada mungkin yang mau sampaikan suatu masukan? Silahkan. Dan bisa jadi. Banyak dimensi itu akhirnya memang merupakan titik-titik yang berhasil. Nah, ini coba. Ini dulu. Dari Pak Sesen nih. Sesen yang sangat semangat. Karena dia sangka seminarnya minggu satu yang lalu. Berhasil menurut saya anak-anak taat sama orang tua. Bapak mamanya nggak beda-bedain. Mungkin itu, Pak. Oke. Jadi, ada ketaatan dari anak-anak kepada orang tua. Oke. Itu salah satu hal positif juga. yang memang saya percaya harus ada di dalam keluarga Kristen bahwa anak-anak itu bisa mendengarkan orang tua yang adalah wakil dari Tuhan dan anak-anak kemudian itu taat. Oke, thank you. Pak Sesen. Kalau Victor, ada mau kasih ini nggak? Masukkan. Silahkan, Victor. Apa dalam pikirannya, Victor? Kalau menurut pendapat saya, berhasil itu adalah ketika keluarga bisa mencapai suatu target atau suatu pencapaian tertentu? Oke. Jadi, ada target. Bisa mencapai target ya. Oke. Bisa mencapai target. Oke. Pasti mungkin Victor dipengaruhi oleh dari masmur, anak-anak seperti anak panah ya, yang lepas, lalu mencapai target tepat sasaran. Ya. Itu baik juga. Nah, tadi ada di teks tadi, siapa ya? Ibu ini, anak saya mencintai Tuhan. Taat melakukan firmannya, selalu bersuka cita di dalam Tuhan seumur hidup. Ya, oke. Suka cita, ada mencintai Tuhan. Melakukan firman juga. Oke, puji Tuhan. Nah, ini ada tiga yang pendapat yang masuk. Oke. Terima kasih ya, teman-teman. Itu semua baik sekali. Nah, di dalam definisi yang saya mau coba bagikan, itu adalah ada di sini, silakan dilihat. Jadi, nanti ini PowerPoint-nya saya akan share ya dalam grup WhatsApp ya. Jadi, artinya yang Bapak-Ibu mau catat, silakan. Tapi PowerPoint ini nanti juga saya akan sharekan. Karena memang banyak hal yang juga tidak ada di PowerPoint yang saya akan bicarakan. Oke. yang nana boleh bacakan. Jadi, berhasil membawa anak-anak untuk berelasi dengan Tuhan. Tuhan dapat secara langsung menyatakan isi hatinya kepada anak-anak. Anak-anak mengakui dan mengutamakan Tuhan di seluruh dimensi kehidupan mereka. Ya. Jadi, ini yang kita mau coba hayati dan gumulkan. Bahwa anak-anak yang dari kecil, mereka tidak berdaya anak-anak itu ya. Dan mereka tidak hanya just money. Tapi mereka adalah juga rohani. Dan kita mengerti bahwa dalam kehidupan ini hanya sementara 70 tahun, bisa sampai 80 tahun, tapi selebihnya itu kebanggaannya adalah berbagai penderita dan kesukaran. Ya, kita tahu di dunia ini hanya sementara ya, Bapak-Ibu. tapi ada satu hal yang sangat penting dalam kekekalan. Yaitu kita mengerti kita adalah the representative of God, kita wakil Tuhan, dan berhasil. Berhasil membawa anak-anak berelasi. Oke, berelasi. Nah, berelasi itu artinya berkomunikasi, ada suatu hubungan, sehingga kita bisa melihat di dalam tahapan-tahapan kehidupan anak kita, saat mereka menjelang dewasa, Tuhan itu berbicara secara langsung kepada mereka. Berbicara dalam hal apa? Banyak hal. Mungkin saat mereka melakukan dosa, Tuhan bisa menegur mereka directly ke dalam hati. Saat anak-anak itu kecewa, marah, Tuhan juga bisa menyapa mereka dan menghibur. Nah, saat mereka mencari pasangan hidup, saat mereka itu kemudian bergumul tentang pekerjaan, Tuhan jelas-jelas memimpin. Sehingga di sini penting anak-anak mengakui dan mengutamakan Tuhan di seluruh dimensi kehidupan. Kalau kita bicara dimensi kehidupan, itu sangat luas. Ada dimensi keuangan, harus anak-anak kita juga mengakui Tuhan di dalam dimensi keuangan mereka. Saat kita memberikan mereka uang jajan misalnya. Ada nggak mereka itu ada satu concern, ini saya harus kasih Tuhan perpuluhan misalnya. Atau saya mau sisikan untuk persembahan. Itu artinya dia mengakui. Tapi kalau dia tidak mengakui, dia dapat mungkin sebentar lagi sudah mau angpau-angpau ya, sinjah. Apakah ada dalam pertimbangannya itu dia mau berikan bagi Tuhan atau semuanya untuk diri sendiri. Itu keuangan misalnya. Juga dalam dimensi studi. Waktu satu kelas misalnya itu menyontek umpamanya. Adakah dia punya satu rasa takut akan Tuhan, dia mengakui saya tidak boleh menyontek apapun yang terjadi. Sampai nanti kepada pemilihan pasangan hidup. Dia tahu tidak apa yang Tuhan mau di dalam pemilihan pasangan hidup tersebut. Saya percaya bahwa di sini ada satu quotes ini saya sudah kira-kira mungkin dua mingguan sedang mempersiapkan akan seminar ini terus setiap pagi bikin quotes minta Liana bacakan. Tuhan ingin bermitra dengan orang tua dalam memimpin anak-anak supaya anak-anak menjadi pribadi seperti yang dia mau. Pribadi seperti yang dia mau seperti apa? Kita seringkali cukup sering mendengar kita mau menjadi serupa Kristus dan serupa Kristus itu artinya hidup di dalam buah roh dan di dalam buah roh itu kita tahu ada kesabaran ada penguasaan diri ada belas kasihan ada cinta kasih berbagai hal kelama lembutan itu boleh hadir di dalam diri anak-anak kita nah kemudian ini ada satu quotes lagi saya buat beberapa hari yang lalu silahkan Anda tidak dapat mengubah orang tua tetapi Anda dapat mengubah keturunan Anda dan masa depannya jadi kita nggak bisa ubah ke atas ya tapi kita hari ini masih ada sebudang kesempatan untuk mengubah anak-anak kita supaya akhirnya mereka bisa memiliki masa depan yang berpengharapan dan masa depan yang baik nah Bapak Ibu prinsip-prinsip apa yang harus dibangun Bapak Mama keluarga tidak pernah bebas dari masalah tetapi ketika prinsip kebenaran diterapkan akan membawa keluarga Anda menang atas masalah nah Bapak Ibu pada hari ini saya sebenarnya prinsip banyak sekali tapi ini memang prinsip-prinsip yang kami sudah coba hayati hidupi sudah kami pilih-pilih dari 10 15 akhirnya siang ini saya coba konkretkan kristalisasi ada 5 ada 5 5 prinsip nah ini kita coba lihat satu-satu nah yang pertama itu adalah prinsip kesepakatan suami-istri harus satu suara saat mengatur dan mendisiplin anak nah ini prinsip ini penting ya karena anak-anak itu tidak mau dengar kita kalau tiap hari suami-istri itu konflik oke tadi Pak Sesten bilang apa sih berhasil itu katanya anak itu bisa taat baik sekali tapi itu ada prasyarat bahwa anak-anak bisa melihat orang tua itu sepakat nah ada beberapa slide disini yang saya mau kasih lihat ayah itu dari Matthew 18 ayat 19 silahkan dibacakan dan lagi aku berkata kepadamu jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga iya Bapak Ibu perhatikan ya yang saya warnai disini dua orang siapa dua orang ini saya selalu memandangnya ini adalah suami istri oke dan suami istri ini sedang mengarungi kehidupan yang maha panjang sampai maut memistahkan dalam perjalanan itu banyak sekali pergumulan kesulitan air mata wah hal-hal ini dan itu pandemik covid ini juga telah melanda banyak keluarga ya banyak suami istri mengalami pergumulan nah tapi saya percaya jikalau dua orang daripadamu di dunia ini sepakat nah ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga dalam perjalanan kehidupan kami suami istri kami seringkali berlutut ya berdoa memohon belas kasihan Tuhan ada masa-masa rasanya begitu sukar begitu sulit rasanya tidak sanggup tapi janji firman Tuhan ini telah memberikan kepada kami kekuatan terlebih Tuhan yang adalah Immanuel betul-betul ternyata hadir loh di dalam apa yang kami minta ya berkali-kali berkali-kali kenapa karena kami mencoba untuk sepakat nah tetapi masalah kesepakatan itu tidak mudah saya mau mengajak kita melihat akan bagian ini ini saya ambil sebenarnya dari buku saya dating insight ini ya jadi ada di dalam salah satu halaman saya potret nah ini tentang apa coba kita perhatikan setiap kita pasti menikah ada bagian dari apa yang disebut sebagai romance ya saya dulu tertarik kepada Liana karena Liana cantik gitu ya dia tertarik sama saya juga karena saya nggak jelek-jelek amat kan ya kan nah kemudian dengan pertolongan Tuhan ya kami menikah puji Tuhan kami menikah 18 Mei tahun 2000 sudah 21 tahun yang lalu nah setiap orang suami istri yang menikah atas dasar cinta puji Tuhan tetapi pasti masuk ke arah power struggle disini nah apa itu power struggle power struggle adalah saat suami dan istri punya kebenarannya masing-masing ya suami punya pandangan tentang keuangan ini yang benar pandangan A katakanlah begitu kenapa dia berpikir begitu ya mungkin karena dia melihat dari papanya selama ini begitu ya istri juga punya satu pandangan tentang keuangan yang selama ini dia juga sudah hidupi dia lihat papa mamanya begitu mungkin itu pandangan B nah saat mereka berdiskusi wah ternyata itu tidak menyatukan mereka mereka malah terpisah ke dalam suatu pertikaian karena masing-masing memandang pandangannya yang benar nah setiap kali mau ngomong selalu konflik setiap kali mau bereskan selalu konflik sampai akhirnya ujung-ujungnya ya sudah lah terserah kamu lah ya kamu yang atur lah nah itu berbicara keuangan demikian juga saat anak-anak hadir sang suami sudah sampai hari ini jadi orang berhasil tentu papa mamanya berhasil besarkan dia istri juga tidak kurang kan hari ini istri juga sehat berhasil hebat pasti ada papa mamanya membesarkan nah saat ada satu anak hadir dua anak hadir ternyata ada juga power struggle di sini mereka saling bertukar pikiran tentang hal-hal yang mungkin sangat misalnya sangat apa ya kita sebutnya praktis sehari-hari ya tetapi ternyata ada juga ketidak setujuan enggak tuh enggak harus begitu enggak harus begitu enggak bisa kalau enggak begitu ah masa sih nah banyak hal dalam rumah tangga suami istri ini harus coba untuk selesaikan ya nah kalau dia bisa selesaikan ya puji Tuhan masuk ke cooperation nah cooperation ini artinya suami istri itu mulai bisa sepakat nama juga cooperation artinya bisa bekerjasama nah kalau tidak terjadi separation nah inilah yang saya temukan kami melayani para pasutri di berbagai kota melalui counseling melalui mentoring banyak suami istri telah mengalami apa yang disebut sebagai emotional divorce ya emotional divorce artinya suami istri masih satu rumah ya masih satu rumah mungkin masih satu ranjang juga tapi sebenarnya sudah lama tidak lagi bertukar pikiran tidak lagi bertukar perasaan tidak lagi menyepakati akan satu suara apa yang harus kita putuskan bersama supaya kita betul-betul bisa mengemudikan akan kapal ini ke arah mana nah jika lo terjadi seperti itu pernikahan jadi kering sekali karena yang muncul adalah ego ya ego masing-masing nah jika lo ini sampai terjadi separation maka anak-anak yang bingung ya nanti mama bilang A papa bilang B nah yang mana yang benar gitu kan nah kita tidak mau ya sampai ke sini makanya prinsip nomor satu itu sekali lagi adalah cooperation dan bagaimana sih cara cooperation sebenarnya caranya sederhana sih yaitu sampai hari ini saya belajar untuk mengiakan ya mengiakan apa yang istri saya sampaikan nah Liana juga gitu ya jadi kalau misalnya supaya lebih mendarat ya saya kasih contoh ya supaya lebih paham nih para ibu-ibu bapak-bapak power struggle itu misalnya ada contoh ada ibu punya konsep bahwa anak itu masih umur dua tahun gak boleh main yang jorok-jorok gitu kan yang seperti main pasir atau main di luar yang clay atau apa yang kotor-kotor dianggapnya jorok sedangkan papinya itu merasa bahwa anak itu harus diperkenalkan sejak dini dengan hal-hal seperti demikian jadi mereka tuh boleh main begini mau main bola di lumpur mau main apa juga boleh di lumpur gak pake sendal juga gak apa-apa jadi akhirnya bapak dan ibu ini berantem karena masalah prinsip yang mereka pikir itu lebih benar bagi suaminya nantilah kalau misalnya anak bersama saya baru dia boleh main yang kayak begini sedangkan istri kalau ngeliat anak sama papanya ih papa kamu tuh kalau ngajak main selalu yang jorok-jorok gitu kan gak usah main sama papa kayak gitu papa mah emang orangnya nah ini dan itu dan ini dan itu gitu kan jadi ini mereka akhirnya separation suami istri ini gak bisa mencapai kesepakatan di dalam untuk membesarkan anaknya ini sehingga anaknya ini pasti akan tumbuh dalam confusing gitu bingung kenapa kalau sama papa boleh main gini gitu kan main bola di lumpur anggap aja gitu dan kalau sama mama gak boleh kalau misalnya sama mama mesti di dalam rumah yang bersih gitu main di lumpur itu anggapannya kotor dan jorok maka anak ini akan tumbuh dengan confusing dan itu membuat orang tua juga seperet tadi seperet dan mereka akhirnya ribut untuk urusan begini dan mereka gak bisa akur gak bisa masuk ke berikutnya adalah corporation kerjasama oke jadi ini hal yang simple tadi yang Liana sampaikan dan contohnya bisa ribuan ya kami pasti tidak ingin mengidentifikasi satu demi satu contoh tapi itulah salah satu contoh power struggle intinya bukan satu benar satu salah ya tapi dua-duanya smart oke dua-duanya merasa adalah orang yang beredukasi oke dua-duanya merasa memiliki hak oke dan akhirnya dua-duanya berdikai tentang hal-hal yang mungkin ya remeh nah di titik ini saya pikir dengan berjalannya waktu di dalam pernikahan setiap kita harus belajar untuk cooperation artinya belajar kalau jika emang itu tidak terlalu prinsipil ya it's okay gak ada masalah gitu sepertinya di main clay ya it's okay lah rasanya itu mungkin tidak ada hal yang berbahaya nah tapi itu harus didiskusikan sampai tuntas jadi jangan ada dalam hati itu kedongkolan kekegian kesalan sampai akhirnya berkata ya memang dia orangnya kayak gitu gak bisa diajak ngobrol gak bisa diajak diskusi nah kalau kayak gitu udah separation ya sudah separation nah dari cooperation jika kita bisa bekerja sama berkata ya kepada pasangan dan kalau sampai ada masalah di titik ini kalian butuh mentor ya kalian butuh akan counselor sebagai pihak ketiga untuk menyatukan nah kalau ada cooperation maka ada mutuality mutuality ini artinya ada kesalingan karena saya minta kepada kamu berkata ya ya nah nah kemudian ya nah iya maka karena dia iya saya juga jadi ada mutuality oh kamu kok mau ya mendengarkan saya ya yaudah aku juga mau dah dengerin kamu nah itu kesalingan mutuality ini tapi kalau masing-masing kekom enggak 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 yaudah bubar gitu kapan terakhir kali Bapak Ibu berkata ya kepada pasangan nah ini harus kita coba latih kita kristalisasi kalau terjadi mutuality seperti ini maka ujungnya adalah co-creativity ya co-creativity itu artinya suami istri ini telah memenangkan masa-masa perjalanan pernikahan mereka dan mereka bisa menjadi partner Allah ya partner Allah di dalam menjadi berkat bagi banyak orang nah family insight sendiri ada visinya itu saya dan Liana ingin menjadi sahabat bagi setiap pribadi agar mengalami prinsip kebenaran pernikahan dan keluarga sesuai dengan God's Purpose nah God's Purpose itu adalah rencana kekal yang sudah ditetapkan Allah apa sih rencana kekal yang sudah Tuhan tetapkan bagi kita yaitu setiap suami istri boleh menjadi rakan sekerja Allah untuk menjadi berkat bagi banyak orang nah itu tidak mungkin terjadi jika masih ada power struggle artinya suami tidak belum beres dengan egonya dia belum bisa berbagi ide berbagi perasaan berbagi kehendak berbagi kemauan dengan istrinya sendiri demikian juga istri belum bisa berbagi akan hal-hal yang dia seharusnya juga sharingkan kepada suaminya hidup masih di dunianya masing-masing dan pernikahan membawa kita untuk belajar untuk sepakat karena itulah yang Tuhan mau dan disitu ada janji Tuhan Tuhan akan memberkati dan kemudian mengabulkan berbagai permintaan kita nah disini silahkan rawat pernikahan ciptakan lingkungan rumah dan bahagia damai dan tanpa stres niscaya anak-anak bertumbuh menemukan passion mereka oke jadi ini ada mesejnya ya Bapak Ibu untuk selalu sepakat jadi prinsip pertama adalah sepakat sepakat maka pernikahan itu harus dirawat kami sampai hari ini udah 21 tahun menikah tetap menyepakati banyak hal yang dulu belum ada anak-anak kami hari ini sudah mulai remaja dan pemuda banyak hal yang harus sepakati supaya satu suara menghadapi anak-anak itu dan kita ciptakan artinya memang kita upayakan lingkungan rumah yang bahagia damai dan tanpa stres kemarin itu saya counseling satu suami dia berkata konflik itu biasa jadi harus ada ya betul tapi bukan konflik yang dibiarkan kalau dibiarkan dia terus ada ada di sana tanpa dibereskan maka nanti itu makin mendalam makin melukai dan kita punya power kita punya kuasa membuang masalah itu keluar dari rumah kita dengan pertolongan Tuhan nah jikalau ini ada rumah tangga seperti ini misalnya anak-anak bertumbuh menemukan passion mereka menemukan talenta mereka nah jikalau bapak ibu membutuhkan akan suatu kelas ya kami hari ini sudah tidak bikin angkatan demi angkatan tapi kami hari ini bukannya private ya jadi saya dan Liana saya mementor suaminya Liana mementor istrinya kami membuka kelas private supaya suami istri itu bisa memiliki pernikahan yang bahagia harmonis dan ada perkenanan Allah dan silahkan nanti boleh bertanya-tanya ya tentang info kelas ini pastinya ini adalah suatu kelas yang sifatnya mentoring mentoring itu artinya dibimbing step by step supaya suami istri bisa intimasi with God bisa punya komunikasi yang sehat bisa punya kehidupan seksual yang sesuai dengan Tuhan mau dan paling penting dalam rumah tangga ada family altar banyak suami istri dalam rumah tangga itu sukar sekali bikin family altar nah para Pak Sutri yang kami bimbing puji Tuhan mereka sampai akhirnya dalam rumah tangga mereka ada family altar nah kita masuk prinsip yang kedua yaitu prinsip keteladanan silahkan siapa anda di luar rumah di luar rumah harus konsisten dengan siapa anda di dalam rumah jadi ini saya bicara tentang prinsip one man policy one man policy jadi suatu policy dimana anak-anak kita melihat diri kita di rumah dan di luar itu ya sama jadi prinsip satu orang jadi kita tidak pakai topeng ya jadi kalau di luar rumah pakai topeng di dalam rumah kita buka topeng wah waktu pakai topeng topengnya bagus itu memukau menawan tapi begitu dibuka topeng waktu aslinya kok mengerikan nah tidak seperti itu kita belajar untuk tidak menjadi orang yang memakai topeng artinya anak-anak itu akhirnya belajar tentang the integrated life the integrated life adalah satu hidup yang menyatu di dalam apa yang dikatakan itu juga yang dilakukan apa yang dia tuntut orang tua tuntut itu juga orang tua berjuang untuk melakukan nah berbicara prinsip keteladanan ini ada firman Tuhan disini silahkan dibacakan jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus ya oke jadi jadilah pengikutku oke kita bicara kepada anak-anak ikut papa mama kenapa karena papa mama juga telah menjadi pengikut Kristus nah prinsip keteladanan ini sangat penting di dalam banyak sekali dimensi saya coba akan sharingkan satu demi satu ya yang pertama adalah tadi di awal saya berkata tentang berhasil membawa anak-anak itu untuk berelasi dengan Tuhan nah bapak ibu bagaimana sih sampai anak-anak kita itu kita lihat dia itu bisa berelasi dengan Tuhan apa yang bapak ibu bisa lihat tanda-tandanya simptom-simptomnya ya sehingga nanti kalau bapak ibu lihat bapak ibu bisa berbahagia nah bagi saya pribadi satu prinsip berelasi dengan Tuhan itu adalah saat saya mau secara dari dalam hati saya itu ada satu kerinduan kerinduan untuk setiap hari membangun kedekatan dengan Tuhan melalui apa melalui membaca kitab suci ya nah di dalam kalangan Injili evangelical kita selalu mengerti apa yang disebut sebagai born again Christian yaitu orang Kristen yang dilahir barukan dilahirkan kembali itu dalam satu percakapan Tuhan Yesus dengan Nicodemus maka Tuhan Yesus menyatakan sesungguhnya aku berkata kepadamu jika engkau tidak dilahirkan kembali engkau tidak akan pernah melihat kerajaan Allah sampai Nicodemus seorang pemimpin agama bertanya lah aku ini sudah tua begini masa aku harus apa namanya kembali kepada rahim ibuku bagaimana ini maksudnya nah Tuhan Yesus melihat dia sampai bingung engkau tidak mengerti apa yang aku katakan ini sesungguhnya apa yang dilahirkan itu harus melalui air yaitu di dalam pembaptisan juga melalui roh juga melalui api artinya anak-anak kita itu akan mengalami hal-hal yang seharusnya kita itu orang tua telah mengalami jikalau kita adalah anak-anak Tuhan yang sejati yaitu kita mengalami kelahiran kembali sehingga kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan apa sih tanda-tandanya bagi kita orang tua kalau kita sudah lahir kembali Bapak Ibu coba ya kita self reflection ya hari ini apa tanda-tandanya kita sebagai orang tua Kristen jikalau kita betul diakui oleh Tuhan kita ini adalah anak-anaknya bukan di dalam religiositas bukan tetapi di dalam genuine spirituality nah genuine spirituality saya percaya tanda kelahiran kembali dari orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sejati adalah di dalam dirinya ada dorongan untuk mencintai firman Tuhan jadi dia waktu dengarkan kuatbah dia dengarkan sungguh-sungguh waktu dia baca Alkitab dia betul-betul ingin tahu ini firman Tuhan berkata apa ya ada istilah dalam denominasi tertentu berkata ada Rema ini dia Rema bagi saya pada hari ini sehingga seolah-olah dia ingin keep ayat tersebut untuk menjadi pesan bagi dia pada hari ini ataupun pada hari-hari selanjutnya nah pada orang-orang seperti ini jikalau dia mencintai firman Tuhan maka saya percaya kelahiran baru itu sudah ada dan juga orang tua yang betul-betul adalah anak-anak Tuhan ada tanda yaitu dia membenci akan dosa orang tua juga bergumul akan dosanya kita semua saya bergumul akan dosa saya dan saya masih melatih diri saya sampai hari ini untuk membenci akan setiap dosa yang mungkin sejak saya masih kecil sudah hadir nah saya hari ini sudah 49 tahun dan saya tahu Tuhan Yesus sudah bangkit menang hidup bagi dosa saya saya pasti menang tapi saya masih darah dan daging makanya dalam diri anak Tuhan yang sejati ada pergumulannya ada dinamikanya tapi kalau kita berbuat dosa lalu tidak merasa bersalah kita berbuat dosa malah tambah galak kita berbuat dosa lalu kita tidak peduli itu tidak ada kehadiran daripada kesejatian daripada roh kudus yang ada dalam diri kita berarti kita masih adalah orang-orang yang ignore orang-orang yang tidak peduli nah katakanlah kita sudah diberkati oleh Tuhan di gereja puji Tuhan Tuhan hadir loh dalam pernikahan kita tapi ini pun saya masih menemukan ada orang yang masuk pernikahan istrinya sudah percaya kepada Tuhan sungguh-sungguh ternyata suaminya belum loh kok bisa diberkati di gereja ya begitulah banyak orang ternyata ingin mendapatkan pasangan hidup jadi Kristen ya karena pasangannya itu ganteng atau pasangannya itu cantik lalu dibaptis nah tapi ternyata tanda-tanda tidak ada ini repot kalau ada seperti ini pasangan harus bergumul ya saat pasangan itu tidur tumpangin tangan aja ke kepalanya lalu doakan Tuhan tolong supaya dia boleh percaya kepada Tuhan karena tanpa tanda-tanda yang sejati ini sulit kita menjadi teladan nah saat suami dan istri ternyata adalah sudah anak-anak Tuhan sekarang hadir anak pertama ya kan hadir anak kedua hadir anak ketiga pertanyaannya kita tahu hal kelahiran baru ini adalah sesuatu yang dianugerahkan dari atas lalu bagaimana peranan orang tua bagaimana peranan orang tua untuk menghadirkan keselamatan ini kepada anak-anak bagaimana Bapak Ibu apakah dengan menyerahkan ke sekolah Kristen biar guru Kristen yang didik apakah dengan menyerahkan ke sekolah Minggu biar guru sekolah Minggu yang didik seringkali orang tua berpikir begitu jika anak-anak sudah ke gereja berarti dia sudah diselamatkan hello belum tentu Bapak Ibu saya dan Liana kita semua harus mengejar tanda-tanda itu harus ada lalu bagaimana di dalam prosesnya karena kita tahu ini sesuatu yang dianugerahkan dari atas nah tadi di quotes itu coba balik lagi ya disini Tuhan ingin bermitra dengan orang tua dalam memimpin anak-anak supaya anak-anak menjadi pribadi seperti yang dia mau dan disini saya percaya kita adalah rekan sekerja Allah di dalam menghadirkan pertobatan di dalam diri anak-anak kita tapi caranya bagaimana nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan tidak mungkin jikalau kita tidak bisa di dalam pergumulan seperti ini pertama kita harus meyakini dulu diri kita itu harus ada sampai di dalam diri kita suami istri itu ada satu keyakinan bahwa kita sudah di dalam Tuhan sehingga hal-hal ini memang menjadi suatu pergumulan yang hidup bagi kita yang punya anak-anak kita lihat anak-anak kita smart mereka sehat lari ke sana ke sini mereka juga di dalam studi mereka berjuang mereka berhasil tapi sehari-hari Bapak Ibu coba kita lihat adakah mereka membaca kitab suci ada tidak sehari-hari adakah mata kita melihat mereka itu berdoa menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan bukan hanya doa makan terima kasih Tuhan ke makanan ini dalam nama Tuhan Yesus amin itu adalah religiosity kita ajarkan sebagai satu budaya kepada anak-anak itu bisa ditiru oleh semua orang bukan itu tetapi adakah mereka bergumul tentang apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka nah ini pun menjadi pergumulan saya dan Liana saya sebagai seorang pendeta hamba Tuhan sekitar dua tahun yang lalu itu anak-anak saya sudah beranjak remaja beranjak dewasa dan mereka ikut care group di gereja mereka juga sekolah Kristen semua mereka ikut pelajaran agama dan seterusnya dan seterusnya mereka juga melayani di gereja tapi ada satu hal yang saya lihat kenapa ya anak-anak saya kok gak baca Alkitab saya bertanya-tanya kepada Tuhan ini anak saya ini sudah di dalam Tuhan atau belum ya sedih loh kalau ada anak yang lahir dalam keluarga Kristen tapi kemudian dia terhilang sedih sekali karena kita tahu dalam kitab wahyu itu setiap nama dituliskan nama di dalam kitab kehidupan adakah nama anak-anak kita di sana ada tidak kalau tidak ada wah kita gagal sekali menjadi orang tua Tuhan telah menitipkan mereka kepada kita tapi mereka terhilang sehingga ini menjadi satu pergumulan nah di dalam seluruh teorinya Bapak Ibu maka ada teori-teori yang kita bisa coba terapkan ya di dalam hal ini dan penting ada keteladanan yaitu untuk membawa anak-anak kepada Tuhan maka mereka harus mau membaca kitab suci mereka harus mau membaca kitab suci nah bagaimana caranya supaya mereka mau membaca kitab suci disini peran orang tua memberikan teladan itu penting nah kita mulai masuk ini ke prinsip keteladanan nah kenapa mereka harus mau membaca kitab suci karena saya percaya roh kudus itu berpijak pada ayat-ayat Sipman Tuhan untuk menyatakan kebenaran jadi untuk menyatakan kebenaran roh kudus itu harus berpijak dia harus menginjak nah apa yang diinjak itu firman sehingga kemudian dia bisa hebuskan ke dalam hati kita nah kalau anak-anak kita gak baca alkitab sorry ya lagi ibadah di gereja pernah perhatikan dia dengar firman atau dia main game atau dia ngobrol saya pada saat kotbah di remaja ini sebelum pandemik saya lihat anak-anak remaja banyak sekali ngobrol saat saya berkomba kalau orang dewasa lebih bisa mengatur diri kalau dia tidak tertarik paling dia diem gitu kan tapi anak-anak waduh dalam ruang ibadah remaja mereka kongkong mereka orang Kristen jadi orang tua Kristen tapi di gereja tidak pernah tertarik akan firman Tuhan itu yang seringkali membuat saya susah hati aduh anak-anak ini ada di rumah Tuhan tapi tidak pernah sungguh-sungguh tertarik kepada firman jadi saya yang berkotbah dilepek tidak diperhatikan itu nature mereka yang orang-orang di luar Tuhan nah ini menjadi pergumulan kita nah sekali lagi bagaimana cara membawa mereka ke dalam tangan Tuhan ini penting yaitu kitab suci maka saya ingat waktu September 2019 saya ada rapat dengan keluarga jadi saya dengan Liana dan mengumpulkan tiga anak saya berkata papa mau baca Alkitab dari kitab Habakuk dan papa mau kita semua satu keluarga baca baca nah kemudian perjalanan itu dimulai kami sekeluarga baca Alkitab nah saat itu saya dan Liana ada satu konflik tentang baca Alkitab ini Liana membaca tapi Liana merasa gak dapat apa-apa nah betul ya waktu itu sampai saya bilang begini kepada Liana saya masih ingat kalau kita tidak kasih teladan membaca bagaimana anak-anak bisa baca dan anak-anak ini sudah mau besar mereka hanya beberapa tahun lagi sama kita setelah itu mereka mungkin akan pindah kota kalau mereka tidak baca kitab suci bagaimana Rauh Kudus bisa berbicara kepada mereka saya meragukan hal itu tapi hari ini resiko kita hanyalah kita rada males baca Alkitab pikul resiko tersebut kita baca nah jadi akhirnya Liana baca saya baca nah setiap kali baca satu kitab kami laporkan ke dalam grup Whatsapp jadi grup Whatsapp keluarga itu cuma ada berlima saja ya Papa sudah baca sampai kitab ini kalian sampai mana nah sampai hari ini kami ada family altar seminggu sekali kami juga saling bertukar ya bertukar cerita tentang sudah baca sampai mana nah saat memasuki proses ini prinsip keteladanannya penting karena kalau saya tidak anggap ini penting saya tidak akan bertanya saya tidak akan bertanya saya tidak akan melaporkan saya baca sampai mana tapi karena saya anggap ini penting maka saya melaporkan kepada anak-anak di grup Whatsapp juga di family altar baca sudah sampai mana nah sampai hari ini saya sudah membaca sampai Masmur Liana sampai mana sampai Masmur juga sedangkan anak kami yang dua sulung dan tengah sudah masuk lagi ke penjajian baru dari Habakkuk jadi sudah sekali sudah maju sedangkan anak kami yang bungsu kemarin dibilang tawari baru ditawari masih di belakang nah saya tadi menyatakan soal kelahiran baru itu bagaimana prosesnya terjadi prosesnya itu jelas yaitu saat anak-anak melihat keteladanan kita membaca kitab suci mereka menganggap ini penting karena kalau saya tidak baca nanti papa mama nanya karena papa nanya berarti penting jadi awal-awal itu baca hanya karena ditanya jadi sifatnya itu ogah-ogahan sifatnya itu ikut-ikutan sifatnya itu tidak ada satu dorongan dari dalam tidak ada bapak ibu nah tetapi tetapi percaya kepada Tuhan Tuhan melihat tingkah laku kita orang tua dan itu iman saya cerita anak-anak saya adalah di awal mereka itu terpaksa tapi lama-lama Tuhan itu berbicara langsung ke dalam hati mereka dan di dalam proses dinamika tersebut ada satu kali saya melihat anak saya yang gungsu sukar sekali dia baca Alkitab maka disitu kemudian saya pagi-pagi subuh berdoa meminta kepada Tuhan saya sebut namanya saya bilang Tuhan saya meminta Joseph supaya dia boleh diselamatkan dan tanda dia diselamatkan saya tahu dia akan mencintai firman Tuhan bolehkah mata saya melihat dia membaca kitab suci seperti kami yang lain sudah membaca tapi dia belum tunjukkan tanda-tanda itu kalau saya tanya belum Pak gimana Jawa udah baca belum Pak jadi belum belumnya banyak terus ya belum dan belum tapi setelah itu dia baca buru-buru jadi setelah jawab belum habis itu dia baca tapi kan saya capek jadi orang tua ini bagaimana puritanya gitu kan nah tapi dalam proses ini orang tua berikan keteladanan membaca kitab suci sambil melihat anak-anak kita jikalau tanda itu tidak ada kita dengan air mata berlutut di hadapan Tuhan doa sepakat lagi sepakat Tuhan kami minta anak ini Tuhan jama dia berikan rohmu yang kudus baginya supaya dia boleh mencintai firman Tuhan nah jadi ini ada prinsip keteladanannya jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus nah ini sudah 10 4 6 eh 10 50 saya tidak akan masuk ke masih ada 3 prinsip lagi tapi saya akan membuka dulu ruang tanya-jawab ya Bapak Ibu kita tadi sudah belajar 2 prinsip yang penting yang penting untuk kita memulai parenting yang benar-benar berhasil buat anak kita dan keberhasilan titik tolaknya adalah anak itu berhasil berrelasi dengan Tuhan jadi hidupnya di dalam pimpinan Tuhan yang pertama adalah prinsip kesepakatan jadi Bapak Ibu harus ada keharmonisan dari suami istri sebagai syarat yang paling penting untuk prinsip parenting yang berhasil ini suami istri kalau ribut mulu anak-anak juga nggak mau dengerin kita ya di rumah itu udah perang terus anak-anak juga udah mami papi bikin pusing aja prinsip yang pertama jadi suami istri harus sepakat prinsip yang kedua suami istri harus menjadi teladan kita sebagai papa dan mama kita juga harus memberi contoh yang baik kepada anak-anak kita kalau kita mau anak kita itu bisa berrelasi dengan Tuhan maka kita sendiri harus juga bisa untuk berrelasi dengan Tuhan kita akan lanjutkan lagi prinsip ketiga dan keempat dan kelima di sesi kedua dan sebelumnya kita akan buka sesi tanya jawab sekarang ini ada Pak Loatono silahkan Pak Loatono silahkan Pak baik terima kasih Musa dan semua yang ingin saya tanyakan tadi kalau berbicara tentang ada sebuah struggle dan kita butuh yang namanya sebuah kopet sebuah kata setuju bersama gitu ya tetapi kan tadi juga Musa sampaikan bahwa setiap kita kan masing-masing juga punya yang namanya apa ya sebuah latar belakang yang mungkin kita pernah dapatkan tentang kebenaran nah bagaimana tadi itu menjembatani dua kebenaran itu karena kita mungkin dari pihak keluarga laki-laki ini kebenaran seperti ini dan kita bertumbuh itu dan kita merasakan ya benar itu kebenaran itu nah dari pihak istri mungkin juga punya tadi kebenaran sendiri dan dia juga merasa ini dalam kebenaran ini gue bisa bertumbuh dan gue sehat gitu loh ini bagaimana menjembatan ini yang pertama dan yang kedua anak kami itu kan baru usia empat tahun nah bagaimana kami mengajar tentang tadi bersama-sama untuk dia juga belajar tentang firman Tuhan terima kasih yang pertanyaan kedua nanti Liana yang jawab kalau pertanyaan pertama saya coba menjawabnya jawabannya mudah sih mengalah itu aja mengalah saya kasih satu contoh di dalam ini satu hal yang sangat prinsipal yaitu saya belajar mengalah ada satu masa saya tuh sangat percaya sekali Tuhan membuka pelayanan saya sampai ke kota-kota jadi panggilan dari berbagai kota itu banyak nah hanya yang menjadi masalah saat saya pergi pelayanan lalu kembali ternyata itu tidak menciptakan kedamaian dalam rumah tangga saat itu Liana masih merasa insecure jadi kalau kami saya pulang pelayanan kami malah konflik gitu aneh ya Bapak Ibu ya jadi saya merasa susah hati gitu saya senang melayani Tuhan bukankah Tuhan yang memanggil saya menjadi hamba Tuhan tapi setiap kali saya pulang kami malah konflik nah kami kemudian berdiskusi apakah pelayanan itu penting maha penting karena itu panggilan saya my passion my vision my calling tapi ada masalah yaitu setelah itu kita ada seperti konflik nah lalu saya bertanya kepada Liana kami berdiskusi banyak masa waktu itu kami juga dibantu oleh konselor maka rupanya dalam rumah tangga kami ini ada satu hal yang saya harus selesaikan itu dalam Liana dengan backgroundnya dia punya insecurity yang cukup tinggi saat ditinggalkan oleh suami jadi saya pergi kemana pikirannya itu negatif nah sebelum kami bisa menyelesaikan hal ini maka tentu pergumulan ini terus ada sampai akhirnya saya menyatakan kepada Liana oke kalau gitu aku tidak akan pelayanan keliling kota dulu mari kita bikin keluarga kita ini menjadi teratur menjadi tertib menjadi lebih nyaman dan yuk mari kita bangun keluarga ini bapak ibu tau apa yang terjadi setelah itu gak ada panggilan lagi keluar kota gak ada disitu apakah saya merasa kecewa ada saya tidak muda lagi waktu dipanggil Tuhan menjadi hamba Tuhan saya lulus usia 30-an waktu itu tentu sangat ingin menghabiskan waktu saya untuk melayani Tuhan tapi di sisi yang lain memangnya istri saya ini aksesoris bukan ini teman hidup Tuhan juga mau saya merawat istri saya dan akhirnya betul loh itu sekitar 5 tahun kami saya dan Liana anak kami kemudian lahir yang kedua ketiga saya belajar hidup tertib jadi saya tidak kemana-mana tuh iya jadi di masa-masa itu adalah masa-masa dimana Liana betul-betul memupuk trust memupuk trust rasa percaya memupuk akan dia punya security security dia memupuk akan happiness dia dia memupuk banyak hal di masa-masa itu kami membangunnya nah maka prinsipnya apa tadi bagaimana dua-duanya benar loh dalam arti Liana juga apakah perasaan itu bisa disangkali setiap kali saya pergi dia memang rasa insecure mau gimana mau dibuang gak bisa kan seperti Kristus mengosongkan dirinya Kristus ada dalam kemuliaan dia kosongkan dirinya kenosis dia menjadi manusia dia tidak harus menjadi manusia tapi dia jadi manusia saya pikir saya harus turun tangan untuk secara aktif terlibat bukan kemudian malah kekeh gak bisa kamu kan menikah sama Mbak Tuhan ya harus terima dong aku pelayanan ke kota-kota gimana sih kamu kamu atasi masalahmu sendiri gak bisa begitu jadi di titik itu kemudian saya kami sepakati dan aneh sekali tidak ada pelayanan itu lima tahun loh Bapak Ibu sampai kemudian satu masa tiba kami menerbitkan buku garam dan terang baik keluarga saat itu ini terbit tahun 2009 kami menikah tahun 2000 jadi ada jarak 9 tahun dan saat buku ini terbit tahun 2009 undangan mulai datang lagi saat itu diskusi lagi ini kulonungan namanya ini istri aku tuh rindu loh melayani Tuhan kalau ada panggilan kamu udah ready belum nah saat buku ini waktu itu muncul dia menyatakan dia sudah ready dan sudah ada jarak 9 tahun dimana kami betul-betul saya sebagai suami saya yang dipanggil oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan rela kok dan Tuhan juga ngerti di sorga Tuhan ingin saya merawat penikahan ini sampai Liana mengalami security kira-kira itu jawabannya tuh buat Bapak yang tadi silahkan yang kedua ini oke ini puji Tuhan sekali kalau Pak Tono mempertanyakan bagaimana mengajari anak Bapak yang usia 4 tahun untuk belajar firman Tuhan supaya anak itu ada kerinduan jadi memang dimulai dari kerinduan dari orang tua dulu orang tua yang ingin anaknya itu bisa dekat dengan Tuhan bisa belajar firman Tuhan itu titik awalnya yang paling baik jadi kalau orang tua mempelajari firman Tuhan itu kan kita bisa menciptakan diri kita itu berusaha untuk mendekati firman Tuhan sedangkan kalau anak kita yang misalnya usia baby aja 0 tahun 0 tahun baru lahir nah bagaimana dia bisa juga belajar firman Tuhan sebenarnya bayi ini sampai dia usia dia bisa membaca itu didorong curiosity-nya dari orang tua bagaimana orang tua itu mencintai Tuhan kalau orang tua itu mencintai Tuhan orang tua itu bergaul karib dengan Tuhan maka environment daripada rumah itu anak pun bisa merasakan bahwa orang tuanya itu mengasihi Tuhan begitu dia merasakan orang tuanya mengasihi Tuhan dia pun ingin tahu gitu orang tuanya itu ngapain aja sih misalnya papa mamanya itu suka berdoa papa mamanya itu suka baca Alkitab anak itu akan kurius gitu papa lagi baca apa sih gitu kan mama lagi baca apa sih dan disitu kita baru mulai untuk bisa memperkenalkan firman Tuhan itu kepada anak nah mereka belum bisa baca it's okay kita bisa bacakan dari usia mereka itu dari baby kita udah bisa puterin lagu-lagu rohani misalnya kalau ibu-ibu yang masih hamil ya kita bisa puterin lagu-lagu rohani nah pas anak itu belum bisa baca belum bisa bernyanyi juga dan mereka bisa kita nyanyikan gitu pas mereka sebelum tidur mereka sedang bermain kita puterkan lagu-lagu rohani kita juga membicarakan firman Tuhan gitu di rumah dan waktu anak-anak itu mulai bisa berbicara ya mereka umur 1-2 tahun bisa bertanya gitu kan pak ini kenapa sih begini ma ini kenapa sih begini nah kita mulai memperkenalkan juga firman Tuhan gitu oh itu Tuhan begini-gini kita ceritakan apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan yang kita pelajari dari kedekatan kita dengan Tuhan kita ceritakan kepada mereka terus pernah ya waktu itu Justin belum bisa baca belum bisa nulis juga dia masih di bawah 4 tahun dia bertanya pak apakah surga itu di atas di atas langit itu ada surga pak Tuhan itu tinggal disitu dong gitu kan di dalam pertanyaan dia itu udah mulai tersimulan gitu loh tentang firman Tuhan karena memang kita sering membicarakan firman Tuhan itu kita sering membicarakan akan Tuhan membicarakan tentang surga dia mulai tersimulan dan waktu mereka masih kecil-kecil itu saya juga membiasakan mereka untuk membacakan sebuah cerita-cerita gitu setiap malam sebelum tidur nah saya juga mendoakan mereka sebelum tidur dan bercerita cerita-cerita itu diambil dari Alkitab Alkitab Bergambar karena kalau anak-anak kecil yang usia di bawah lima tahun itu mereka lebih senang dengan sesuatu yang konkret ya jadi ada gambarnya dan bisa dilihat bisa disentuh juga bisa dirasakan dan itu mereka jadi lebih interest dan kadang-kadang juga kita bisa pakai percobaan-percobaan yang unik gitu sehingga mereka menarik oh iya gitu kan waktu kita misalnya ada binatang kita bisa tanya kemanak-anak ini kamu tahu gak siapa yang ciptain nah anak itu kan mulai emang dari mana gitu kan asalnya binatang ini nah itu kita mulai buka Alkitab kita kita mulai memberitahukan ini loh penciptaan Tuhan hari pertama hari kedua kita kasih lihat mereka buku firman mulai memperkenalkan mereka dengan firman sampai mereka punya interest sendiri untuk membuka buku itu dan ma tolong bacain dong gitu kan ma tolong ini dong ceritain gitu kan dia belum bisa baca maka waktu mereka itu mulai interest kita terus setiap malam membacakan Alkitab-Alkitab yang bergambar waktu itu ya mereka belum bisa baca jadi Alkitab-Alkitab bergambar nah waktu mereka nanti bisa membaca sendiri mereka akan mulai interest gitu loh mereka tahu bahwa mereka pernah dibiasakan untuk membaca Alkitab bergambar maka sekarang mereka sudah mulai gede udah mulai tahu mereka punya interest sendiri untuk membaca firmannya itu ya kami pernah bikin video ada di Youtube Family Insight tentang Family Altar bagi anak-anak nanti kami sharekan ke dalam grup ya untuk video tersebut dan itu pengalaman kami secara real di masa-masa itu oke nah ini karena waktu nak kita mau break dulu kita break sebentar oke kita break sebentar jam berapa 11 lewat 5 ya kita balik lagi ya mungkin sambil ada sambil kalau misalnya ada yang mau ke belakang dulu atau apa boleh kita akan break sebentar juga saya akan share screen beberapa pengumuman ya saya permisi ke belakang ya bagi yang mau ke belakang silahkan ya nanti 5 menit saja sambil Yana mungkin ada beberapa pengumuman berkenaan dengan ada seminar juga yang kami lakukan buat anak muda nanti kita segera itu langsung melanjutkan ke sesi berikutnya ya oke ini saya share screen ya ada nah ini ini ada acara buat anak-anak kita yang pemuda remaja bagi orang tua yang memiliki anaknya yang pemuda remaja boleh diajakan untuk join ini karena saya lihat ini banyak sekali terjadi di kalangan anak muda mereka tuh pacaran tuh putus nyambung putus nyambung terus ada yang pacaran juga dengan orang-orang yang mereka sebenarnya kita sebagai orang tua tidak sukai gitu ya terus mereka juga kadang menemukan yang mereka suka tetapi not long lasting mereka tuh tidak bisa memaintain relasi mereka jangka panjang nah maka sebenarnya untuk memasuki pernikahan ini skill yang harus dimiliki oleh setiap kita sebagai orang-orang yang makin dewasa bukan lagi anak-anak tapi makin dewasa untuk memaintain relasi karena jika kita tidak mempunyai skill untuk memaintain relasi jangka panjang relasi yang baik pun bisa akhirnya hancur dan putus kita udah menikah dengan orang yang tepat pun kalau kita gak punya skill untuk memaintain relasi ini seringkali akhirnya kita ribut mulu dan pernikahan itu akhirnya bisa berakhir dengan tidak asik jadi ada perang dingin namanya itu tidak enak banget kalau kita gak memiliki skill ini maka dari sejak sebelum mereka itu memasuki pacaran ini kita mau mengajarkan bagaimana sih sebenarnya memiliki skill skill apa aja sih yang harus dimiliki untuk memaintain relasi jangka panjang sehingga anak-anak kita itu diperlengkapi dengan kemandirian dengan suatu skill yang penting ini nah ini waktunya adalah 15 Februari sehari setelah valentine day anak-anak kita kan daripada merayakan valentine cuma dengan melewatkan waktu tanpa sesuatu yang baik ya nah ini kiranya boleh disiarkan kepada anak-anak kita ajak mereka tanggal 15 Februari ini hari selasa dan kenapa malam karena memang banyak anak-anak muda juga yang udah kerja ya karena target kita sampai usia 35 tahunan ya ada yang udah kerja dan mereka pulangnya sekitar jam 6 dan saya rasa jam 7.30 mereka sudah bisa join maka waktunya jam 7.30 sampai jam 21 untuk pendaftaran sama ke nomor admin ya yang sudah disiarkan ada di atas gimana caranya susah nge-zoomnya oke nah di atas itu ya ada 0851 ini adalah untuk pendaftarannya jadi silahkan selama masih bulan Januari ini masih ada investasi early birth oke kemudian ada saya siarkan lagi untuk yang bagi yang ingin mengikuti juga seminar eh mana ya online nggak ada ya sebentar ada di sini nah ada di sini oke yang ini ini ya sebentar ya kok salah eh sebentar nah ini untuk yang Stronger Marriage Online kelas bagi Bapak Ibu yang mau dibimbing dan dimentor secara private pribadi kita ada nanti pertemuan Zoom-nya juga secara private ya dan ini akan sangat mobile banget dan juga private banget jadi Bapak Ibu boleh mendaftar juga dan nanti akan dijadwal oleh admin kita di nomor tersebut buat yang pendaftaran gitu ini online kelas dan ada satu lagi satu lagi oke satu lagi juga buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan bisa apa namanya screenshot ya kalau yang di handphone screenshot gambar ini ada rekening family insight dan juga ada barcode-nya di sini bisa untuk memberikan persembahan atau ya persembahan kasih untuk family insight mendukung pelayanan kami oke itu aja untuk pengumumannya ya ya seminarnya usia berapa anaknya untuk usia remaja sampai pemuda oke kita akan lanjutkan lagi ya sesi 2 oke jadi kita masuk ke yang ketiga ya Bapak Ibu ya prinsip komunikasi yang terbuka oke ini prinsip yang sangat penting jadi masalah orang tua dan remaja bukan kesenjangan generasi tapi kesenjangan komunikasi ya seringkali dibilang orang tua itu kolot ya orang tua itu tidak up to date oke seolah-olah ada masalah gap generation antara orang tua dan anak tapi di dalam quotes ini saya ingin menekankan tidak ada itu yang namanya gap generation yang ada adalah kesenjangan gap di dalam berkomunikasi dengan anak-anak nah prinsip komunikasi yang terbuka ini sebenarnya seperti apa kita mengerti bahwa saat anak itu belum memasuki usia praramaja artinya 0-10 maka komunikasi daripada orang tua kepada anak-anak itu memang banyak sekali sifatnya otoritatif dan instruktif dan seringkali tidak mungkin tidak terlalu membutuhkan akan reasoning reasoning itu artinya alasan kenapa begini kenapa begitu karena sifatnya memang anak-anak harus itu taat oke nah tetapi anak-anak itu beranjak dewasa memasuki usia praramaja 10-12 tahun dan remaja remaja keadaan keadaan